Intro Sejarah Sisa Kabupaten Kepuas Kabupaten Kepuas dengan Ibu Utana Gwala Kepuas Adalah salah satu-satunya Kabupaten Otomo Eh, daerah Dayang Besar dan Suap Raja Kota Waridu Yang termasuk dalam wilayah keresidenan Kalimantan, Sekalang Suku Dayang Raju merupakan pembunuh asli Kabupaten Kepuas Suku ini terdiri dari dua suksuku Suku Olon Kepuas Tayang dan Olon Kepangu Menurut perkembangan pesaka Tetek Takut Meninggoyang Suku Dayang Raju Pada wilayah bermungkinan di sekitar kundungan suenor Di sentral Kalimantan Barulah pada perkembangan berikutnya Suku Dayang Raju Bermungkin menyebar di sepanjang Tepi Sulegapuas dan Sungai Tahayang Pada abad ke-16 Dalam naskah negara tertagama Yang ditulis oleh jangka untuk pepancah dari Majapahit Pada tahun 1365 Mesehi Menyebutkan adanya pemakiman Kemudian dalam naskah lilayah bandar Berita terbuang pada masa dinasti Dan piagam-piagam perjanjian Antara Sultan Penyakmasi Dengan pemerintah Belanda Pada abad ke-19 Memuat berita adanya pemungkinan Sepanjang sungai Kepuas Dan sungai Tahayang Yang disebut Pemungkinan Leng Jukir Leng Jukir merupakan Sebuah pemungkinan berumah panjang Yang terletak di luar sungai Kepuas Sekitar 10 km Dari alat pesisi ruang Jawa Yang dibuang oleh kepala suku Bernama Braden Labi Penduduk Lewi Jukir dan penduduk sekitarnya Sering diserai oleh rombongan bajak laut Walaupun beberapa kali rombongan bajak laut Dapat dipukul-pukul oleh penduduk Lewi Jukir dan sekitarnya Tetapi penduduk terasa kurang aman Tinggal di daerah tersebut Sehingga pada tahun 1800 Banyak penduduk pindah tempat tinggal Mencari tempat yang jauh Lebih aman dari bangguan bajak laut Akibat persenahan terduguk Sehubungi dan sekitarnya Maka sekandang arah sungai Kepuas Dan sungai Kepuas Moro Berunturan pemimpinan Pemimpinan baru Seperti di kaki sungai Kepuas Moro Berunturan pemimpinan peninggal Dan dipimpin oleh gambung tuan Penuturan sungai Kepuas Dipimpin oleh gambung bajak Penuturan sungai Alpeng Dipimpin oleh Radeng Labi Dan kemudian dibanti oleh putranya Kemangung Amos Sedangkan setepi sungai Kepuas Terdapat pemimpinan baru Seperti sungai Besara Dipimpin oleh Panglima Tempun Sungai Pekalas oleh Panglima Oye Dan sungai Penalut Dipimpin oleh Kepinggi Cepu Pilibaran tersebut di sepanjang Kepian sungai tersebut Tidak dapat diperkirakan Ruang dan waktunya secara atas Kawasan ini pada bagian umurnya Masih merupakan rola pasang sudut Yang tidak mungkin menghasilkan rempah-rempah Sebagai komoditi perjalanan Kawasan Kapuas-Kahayan Bersama penduduknya masih terkisauasi Setiap lama dari hubungan dunia Mulai Bulan itu baru 1860 Dalam ranta mengawasi laluritas perairan Di kawasan Kapuas Pina Belanda Membangun semua benteng di Ujimoro Dekat muara sungai Kapuas Sekitar rumah jebatan Dipati Kapuas setara Bersama dengan adanya benteng di tempat tersebut Lahirlah nama Kuala Kapuas Yang diambil dari seputar penyuduk setempat Yang sedianya menyebutkan dalam bahasa Dayak Raju Tumbang Kapuas Seliring dengan itu Ditempatkanlah seorang kejabat Belanda Sebagai teman kuasa Yang dirampak oleh teman-teman benteng yang bersantukan Sehingga kawasan Kapuas Kehayan Tidak lagi berada di bawah penyasaan Pengantung kuasa Yang berkedudukan di Marabahan Di samping itu Ditutuplah Ketempat Pemenggung 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 Ambul Sebagai Kepala Distrik Sementara itu Pertempungan di seberang Yang di tempat terdiri Yang menjadi tempat Kediamang Kepala Distrik Yang pada saat itu Bertempat tinggal di Seipasa Sejak terbentuknya Kediamang Anjir Tahun 1861 Beransir-ansir berubah Dari pemukiman rumah adat betang Menjadi perkampungan perlahan biasa Selanjutnya bertambah lagi Stasi Jendim di Bariba Pada tahun 1968 Disini munculnya perkampungan orang Cina Di antara kampung Hempatu dan Bariba Serta terbentuknya perkampungan Dengan nama Kampung-kampung laut Sekitar Kampung Hempatu Dari berbagai peristiwa dan perangan tersebut Akhirnya dijadikan sebagai acuan Untuk hari jadi kota Kuala Kuas Yaitu dari bermulanya Benteng Sekbetang Seipasa Yang dijadikan sebagai satu-satunya Penyukupan adat yang tertua Di lingkungan batas kota Kuala Kuas Penyembunan Buku Sejarah Kupatin Makuas Pada tanggal 1-2 Desember 1981 Di Kuala Kuas Menetapkan hari jadi kota Kuala Kuas Pada tanggal 21 Maret 1806 Berdasarkan atas perginya Betang Seipasa Pada tahun 1806 Perbentuknya pemerintah Kuala Kuas Sejak berlangsung Republik Indonesia Tanggal 17 Agustus 1645 Saat kedatangan Pasukan Australia Yang bertugas Menunjukkan senjata Jepang Di bawah pimpinan Kolonel Robson Dan kutu posyai Rombongan orang belajar Dari organisasi bersenjata Nika Di bawah pimpinan Mayor Van Asebe Sebenarnya pasukan Australia Meninggalkan Banjarmasi Pada tanggal 24 Oktober 1945 Pihak Nika Telah menyusut Administrasi Pemerintah Untuk melayang Borneo Selatan Di bawah pimpinan Residen Adelaide Sampai awal Desember 1945 Pihak Belanda Penuh penelitian Daerah Kuas Sekalipun kontruksi mereka Telah disampaikan kepada Para pejabat Indonesia Yaitu para mantan kepala distrik Di Kuala Kuas Dan Kuala Kuas Untuk melakukan tugas pemerintahan Sebagai mana biasa Dan untuk pertama kalinya Pihak pejabat sekempat Pada masa sebelumnya Dijabat oleh seorang Belanda Desa Kuas Di tempat yang bersakutan Pada tanggal 17 Oktober 1945 Pihak Belanda Datang langsung Ke Kuala Kuas Dengan menawati Perlawanan rakyat Oleh Haji Ali Di sekitar Kilometer 9.8 Anjir Serang Pada tahun 1964 Dengan mantan kepala Kuasa kemada Kalimantan Dijabat Katuas Dijabatkan Dengan membentuk Pembeda Bistik Baru Yaitu Pembeda Bistik Katuas Sunil Beri Keputat Kuala Keputas Pembeda Bistik Katuas Warat Beri Keputaman Rumai Pembeda Bistik Katuas Kena Beri Keputat Pojir Pembeda Bistik Tahayan Beri Keputat Tulang Pisau Dan Pembeda Bistik Tahayan Beri Keputat Dewa Pada akhir tahun 1946 Di Banjarmasi Terbentuk Dewa Daerah Daya Besar Yaitu Sotobadang Pemerintah Daerah Yang Meliputi Abdelit Kapuas Barito Atas dasar Peraturan Suap Raja Tahun 1938 Sebagai ketua Adalah Eka Asisar Presiden Wakil Ketua Radar Sirius Kersawa Negara Dan Sekretaris Mahir Mahir Hasil Pemian Anggota Dewan Daya Besar Terpilih Sebagai ketua Haji Awli Wakil Ketua Helmus Kuno Sekretaris Rosen Holt Anggota Badan Penyus Harian Adalah Markasi Dari Sampung Barang Malakul Dari Barito Adanan Matari Dan M Tendang Dari Kapuas Pada Kampala Pekas Akhir 1950 450 Atas Dasar Ketua 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 Dengan Ketua 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 50 Menetapkan Tentang Daerah-daerah Di Kalimantan Yang sudah Bergabung Dalam Republik Indonesia Dengan Administrasi Pemerintahnya Terdiri Dari 6 Daerah Kepulpatan Yaitu Banjarmasi Hulu Sungai Kutabaru Baritung Tapuas Dan Kutabarini Serta 3 Daerah Rokraja Yaitu Kutai Bulau Dan Pulau Masi Pada Pada tahun 1950, Kepala Kantor Persiapan Kabupaten 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 Wedana M.D.H. memasuki usia pensi dan diserahkan kepada Markasi, mantan anggota Dewan Daerah Dayak Besar. Kemudian pada bulan Januari 1951, Markasi diganti oleh Parti Bangsiru Babu. Pada hari Rabu, tanggal 21 Maret 1951 di Kuala Kapuas, dilakukan peresmian Kabupaten Kapuas oleh Menteri Dalam Negeri dan sekaligus melalui para anggota Dewan Perkuatuan Rakyat Daerah Sementara. Pada saat itu, Kepati Berinterview dan sekaligus diserahkan kepada Kepati Bangsiru Babu selaku Kepala Sementara. Pada awal Mei 1951, Raden Badu Sampari diangkat selaku Kepati Kepala Daerah Kabupaten Kapuas yang pertama. Pelantikannya dilaksanakan pada tanggal 9 Mei 1951 oleh Gubernur Murjani atas nama Menteri Dalam Negeri. Oleh masyarakat Kabupaten Kapuas, setiap tanggal 21 Maret dinyatakan menjadi hari jadi Kabupaten Kapuas dan berkepatan dengan peresmian humanita daerah Kabupaten Kapuas. Pada tahun 2002, Kabupaten Kapuas telah dimengkarukan menjadi 3 Kabupaten, yaitu Kabupaten Kapuas sebagai Kabupaten Ibu dengan Ibu Kota Wawang Kapuas terdiri dari 12 kecamatan. Kabupaten Pulang Pisau dengan Ibu Kota Pulang Pisau terdiri dari 6 kecamatan. Untuk mendekatkan pelayanan kepada masyarakat telah dilakukan penutaran baik kecamatan maupun desa sampai dengan akhir tahun 2015. Kabupaten Kapuas terdiri dari 17 kecamatan dan 214 desa, serta 17 kelurahan. Bupati Kapuas dari periode ke periode. Satu, Parti Barsten Babu, Kejabat Harian Bupati, periode 1951 sampai dengan 1951. Dua, Parti Barsten Babu, Kejabat Harian Bupati, periode 1951 sampai dengan 1951. Tiga, G-Obes, periode 1955 sampai dengan 1956. Empat, R-A-Pardipno, periode 1956 sampai 1957. Lima, Y-C-Rangkap, periode 1957 sampai dengan 1958. Enam, Ben Brahi, periode 1958 sampai 1960. Tujuh, Peter K. Saulo, periode 1962 sampai dengan 1961. Delapan, M-Mahar, periode 1962 sampai 1966. Sembilan, L-S-Binti, Kejabat Sementara Bupati, periode 1966 sampai dengan 1967. Sekulah, Untung Sumpah Bupati, periode 1966 sampai 1967. Sebelas, B-A-3, Kejabat Sementara Bupati, periode 1977. Dua, Haji Muhammad Adena, periode 1977 sampai 1988. Tiga, Haji Endang Persasi, periode 1988 sampai dengan periode 1993. Empat, Haji Oji Durrahman, periode 1993 sampai 1997. Lima, Insinyur Haji Burhanuddin Awu, periode 1997 sampai dengan 2008. Enam, Insinyur Haji Muhammad Mawazmi, periode 2008 sampai 2013. Tujuh, Dr. Randes Haji Nurul Edy, MSI, Kejabat Pelaksana Tugas Bupati, periode 2013. Tujuh, Kejabat Sementara Bupati, periode 2013-2018. Tujuh, Kejabat Sementara Bupati, periode 2013-2018. Tujuh, Kejabat Sementara Bupati, periode 2013 sampai sekarang. Kejabat Sementara Bupati, periode 2012